MENGEMIS Mengemis sudah menjadi penyakit sosial di Indonesia. Minimnya lapangan kerja serta rendahnya mental masyarakat membuat beberapa oknum akhirnya mengambil jalan pintas, meraup uang dengan mengemis. Tidak jarang aparat akhirnya harus melakukan penertipan dan menangkap para pengemis gedungan di jalanan. Inilah tujuh penangkapan pengemis gadungan. Namanya Putri Handayani. Sekilas dia tidak terlalu tua, juga tidak terlalu lemah untuk bekerja. Namun ibu satu anak ini baru saja ditangkap petugas suku Dinas Sosial Jakarta Timur di kawasan Cipinang, Pulau Gadung, Jakarta Timur ketika mengemis di perempatan Lampu Merah. Dari kantong plastik yang selalu dibawanya, polisi mendapatkan sejumlah perhiasan dan kuitansi pembelian perhiasan senilai 30 juta rupiah. Di dalam kantong itu juga terdapat uang tunai 5 juta rupiah yang disimpan dalam bungkus plastik. Awalnya Putri bekerja sebagai tukang cuci keliling. Namun penghasilan mengemis lebih banyak daripada upah mencucinya. Karena itulah dia tergoda untuk mengemis. Putri mengaku uang hasil mengemis akan digunakan untuk biaya sekolah putrinya. Mengemis juga bisa dijadikan kedok untuk melakukan kejahatan. Baru-baru ini, seorang remaja ditangkap karena mencuri burung seharga jutaan rupiah. Sempat buron, sang pencuri akhirnya berhasil diringkus dengan barang bukti burung yang sudah berhasil dijual dengan harga 1 juta rupiah. Setelah ditangkap, Jayadi sang pencuri mengaku bahwa dia tidak melakukan pencurian sendirian. Masih ada 5 orang rekannya yang masih buron yang bertanggung jawab atas pencurian ini. Hasil dari penjualan barang curian akan dibagi enam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan lebaran. Jayadi menceritakan bahwa mereka awalnya berpura-pura menjadi pengemis untuk menentukan rumah calon korban. Setelah diberi tanda, Jayadi bertindak sebagai eksekutornya. Dari penjelasannya, polisi memastikan bahwa kelompok Jayadi merupakan target polisi yang selama ini dicari. Berpura-pura mengemis bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan berperan merawat orang sakit. Inilah yang dilakukan walang dan sahlan ketika mengemis. Selama 15 hari, walang berpura-pura mengemis dengan mendorong kursi roda. Sahlan duduk di kursi roda itu dengan berpura-pura sakit. Sambil mendorong, walang mengelurkan tangan mengemis kepada orang yang lewat dengan alasan mencari uang untuk pengobatan temannya. Dari hasil mengemis ini, walang mengaku mendapatkan uang 4 juta rupiah. Sementara ketika ditangkap, di dalam gerobak terdapat uang 25 juta rupiah. Walang mengaku uang 21 juta rupiah itu adalah hasil penjualan sapi miliknya, bukan dari hasil mengemis. Pemuda malas yang satu ini juga memilih mengemis gadungan untuk mendapatkan uang. Dengan bermodal seutas tali, dia mampu membuat dirinya seolah-olah kehilangan salah satu kakinya. Mengandalkan rasa iba orang yang melihat keadaannya, Teguh Haryanto berhasil mengumpulkan uang banyak hanya dalam hitungan menit. Target sasarannya adalah pengguna jalan yang melintasi kawasan perempatan lampu merah di kota Bengkulu. Namun perbuatannya ini diperboki polisi. Dia pun akhirnya diamankan karena mengganggu ketertiban umum. Teguh mengaku dia bisa mengumpulkan 200 hingga 300 ribu setiap hari dengan berpura-pura cacat. Profesi ini dilakukannya karena dia kesulitan mendapatkan pekerjaan. Mengandalkan penampilan acak-acakan seperti orang gila, pria yang satu ini mampu mendulang ratusan ribu rupiah setiap harinya. Setiap pagi, pria ini sudah ada di pinggir jembatan dekat Pasar Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Di sana dia berlagak mengatur lalu lintas sambil bertingkah seperti orang tidak waras. Warga yang melintas pun akhirnya menaruh rasa iba dan memberikan recehan untuknya. Tidak hanya uang, dia pun terkadang memperoleh beras, ikan, dan lauk pauk dari warga. Semua sumbangan itu diletakkan di dalam karung yang nantinya akan digotong ke rumahnya sendiri. Setiap hari dia bisa mengumpulkan uang sebanyak 200 ribu rupiah dan beberapa kilogram beras dari hasil berpura-pura gila. Dia mengaku terpaksa melakukan ini karena kondisi ekonomi yang serba susah. Razia pengemis di kota-kota besar terutama Jakarta sering dilakukan oleh polisi. Dari razia tersebut, polisi kerap menemukan pengemis yang memiliki uang banyak. Seperti pengemis yang satu ini, ketika ditangkap, dia sedang membawa uang sebesar 11 juta rupiah. Sama seperti pengemis lain, dia menyangkal bahwa uang tersebut merupakan hasil mengemis. Dia mengatakan bahwa uang itu didapat dari hasil bekerja sebagai tukang parkir selama 4 tahun. Rencananya uang itu akan digunakan untuk membeli hewan kurban. Sejatinya orang mengemis karena tidak mampu bekerja dan menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun kakek ini berbeda. Meskipun hidup berkecukupan, dia tidak puas dengan keadaannya. Akhirnya dia pun mengemis agar bisa menambah kekayaannya. Namanya Amat, pria yang sudah lansia ini membuat terkejut para petugas yang datang ke rumahnya. Pasalnya, kakek ini mengaku mampu membayar cicilan kredit mobil dan motor sekaligus dari hasil mengemis. Warga desa Sukaraja, Banten ini membeli mobil dengan uang muka 15 juta rupiah dan cicilan 3 juta rupiah per bulan. Selain itu, dia juga membeli motor dengan uang muka sebesar 4 juta rupiah dan cicilan 900 ribu rupiah per bulan. Yang lebih mencengangkan, dia juga bisa membuka usaha pabrik batu bata dari hasil mengemisnya. Kakek Amat sempat ditahan oleh petugas Satpo PP karena hal ini. Pemirsa itulah tujuh penangkapan pengemis gadungan di Indonesia. Belum ada cara yang efektif untuk menghentikan perbuatan para pengemis gadungan ini. Kita sebagai masyarakat harus cerdik membedakan mana pengemisnya asli, mana pengemis gadungan. Terima kasih telah menonton!